Dalam rangka memasyarakatkan olahraga sekaligus memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pemuda Kampung Baru Desa Posek Kecamatan Kepulauan Posek Kabupaten Lingga menggelar turnamen mini soccer ke-1 yang diikuti oleh 64 tim. Turnamen mini soccer Kampung Baru Kap 1 digelar di lapangan Kampung Baru Desa Posek. Turnamen dibuka oleh Ketua Koni Kabupaten Lingga. Acara pembukaan ditandai dengan tendangan pertama dan dilanjutkan dengan pertandingan pertama antar Posek dengan Teluk Nipah. Ketua Koni Kabupaten Lingga Abdul Ghani atau Leman mengatakan, meski turnamen ini merupakan turnamen tingkat desa, akan tetapi pihaknya akan melirik para pemain berbakat yang akan diikut sertakan pada event besar di Provinsi pada November 2022 mendatang. Nanti kita akan melakukan pembinaan-pembinaan, walaupun ini kan istilahnya ada permainan antara desa, kampung, sambil kita juga kebetulan dalam bulan November, kita kan ada event sama orang-orang Provinsi 2011. Jadi sambil juga kita menjadi atlet-atlet, anak-anak kita yang kita anggap punya potensi untuk memajukan kutusnya masa mini soccer. Di tempat yang sama, Kepala Desa Posek, Asman, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya masyarakat, kebersamaan masyarakat kampung baru serta pulau emas. Tim yang bertanding sebanyak 64 tim, yang berasal dari seluruh wilayah kecamatan Posek, serta di luar wilayah kecamatan Posek. Pergiatan yang hari ini dilaksanakan dengan anggaran swadaya masyarakat, kebersamaan masyarakat kampung baru, kampung-kampung, dan pulau emas, sehingga bisa dilaksanakan acara ini dengan swadaya dan dibantu oleh peluang-peluangsa yang ada di wilayah pulau emas, kampung baru. Berapa tim, Pak Gades? Tim yang bertanding, pulau emas, kita berada 64 tim. Itu di wilayah kecamatan Posek atau di luar sampai ke Dabuk, Pak Gades? Acara ini dibuka dengan open tournament, jadi bukan hanya wilayah kecamatan Posek, tapi seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Lingga ini ada beberapa wilayah yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Dengan kegiatan olahraga ini menjadi ajang silatur rahmi, serta menunjang ekonomi masyarakat dan menghasilkan bibit baru di dunia persepak bolaan. Alifatoni melaporkan dari Lingga. Terima kasih telah menonton!